Intro Mengantisipasi inflasi tim pengendalian inflasi daerah Kota Cirebon menggelar pasar murah berbagi kebutuhan popok Di depan wihara pemancar keselamatan Jalan Winaun, Kecamatan, Pekalipan, Kota Cirebon Rabu 18 Januari 2023 Kebutuhan popok yang dijual dalam operasi pasar murah ini diantaranya beras Cabai merah, bawang merah, telur, minyak, dan lainnya Dengan harga lebih murah dibandingkan di pasaran Wakil wali kota Cirebon, E.T. Herawati mengatakan Menjelang Imlek 2023, kami dari TPID berusaha menjaga kestabilan harga kebutuhan popok Dan bisa menjaga inflasi E.T. juga menjelaskan antusias masyarakat jelang perayaan Imlek ini sangat tinggi Sehingga kegiatan ini sangat membantu masyarakat Dalam kesempatan itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Hestu Wibowo juga mengatakan Kegiatan ini merupakan strategi TPID Kota Cirebon Sebagai salah satu upaya strategi TPID Untuk menjaga jangkauan harga kebutuhan popok masyarakat Peris pasar murah ini kita sejarahnya sebagai salah satu upaya dan strategi TPID Khususnya di struktur pertama Yaitu K1, bagaimana kita menjaga jangkauan harga dari barang-barang kebutuhan popok masyarakat Kebetulan beberapa hari lagi kita akan menghadapi atau menarai masyarakat Apa namanya, dari barang-barang kebanyakan yaitu Imlek Itu juga kami dalam menyediakan ketersediaan pasokan bagi kebutuhan masyarakat Yang akan merayakan Imlek agar masyarakat dalam menghadapi HPK tersebut Bisa untuk membeli barang-barang kebutuhannya dengan harga yang terjangkau Hestu menambahkan untuk ketersediaan komoditi bahan popok dengan harga murah ini Bekerjasama dengan sejumlah pihak Seperti beras dari buluk, suruh dari Bank BJB, Bank Indonesia, dan pemerintah daerah Kota Cirebon Sementara itu untuk harga bawang merah di pasar murah hanya Rp30.000 per kilogram Dari harga di pasaran Rp35.000 Telur ayam di pasaran Rp27.000 per kilogram Sementara di pasar murah harganya Rp24.000 per kilogram Bahkan apabila membayar menggunakan aplikasi pembayaran Curies BJB Akan mendapatkan diskon menjadi Rp22.000 per kilogram Seorang warga Dewi mengatakan Pasar murah sangat membantu menekan pengeluaran dapur Karena biasanya belanja ke pasar atau warung harganya cukup mahal Telur, gimana bu harganya bu? Harganya alhamdulillah murah Murah, berapa bu untuk telur bu? Satu kilonya dua muka Di pasar? Cabainya Rp10.000 Kalau di pasar Rp10.000? Di pasar Rp30.000 lebih Telur? Iya, di kilur Kalau cabai kurang kurang tuh Kalau beli itu sih sedikit Berarti murah ya bu sini, murah? Iya, murah Terbantu juga? Alhamdulillah membantu Ia berharap harga kebutuhan pokok bisa terus dijaga Agar masyarakat dapat membeli dengan terjangkau Jangan sampai harga terus melambung tinggi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya